PMI pemilik dekan sekaligus pelaku kekerasan terhadap anak ditangkap oleh polisi terungkap fakta yang bergejutkan bahwa hasil pemeriksaan yang mengungkap ada korban lain yang turut dianiaya oleh pelaku. Fakta ini terungkap dari dua video rekaman CCTV tertanggal 11 dan 12 Juni 2024. Korban yang merupakan bayi yang sama berusia 7 bulan. Bayi malang itu dianiaya dengan cara dibanting, diinjak bahkan dicubit. Orang tua bayi ini diketahui telah melaporkan korban ke polisi. Setelah mendapukan kondisi anaknya, ada yang tidak wajar. Dimana kaki korban terlihat tidak simetris usai dianiaya oleh pelaku. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati.